Romo Beni, bagaimana masyarakat atau nama-nama yang disebut Presiden Jokowi, kemudian Pak Ganjar menanggapi cuitan yang seperti ini, sikap seperti apa yang harus kita ambil? Ya kalau Pak Jokowi dengan Pak Ganjar kan seorang negarawan, sehingga tidak terlalu merespon itu secara reaktif ya. Tapi kalau kita melihat justru publik teman-teman kita, saudara kita di Papua malah mengeluhkan Pak Jokowi dan Ganjar. Ini kan sebenarnya menampar apa pernyataan dari Nathalie Spiegel. Dan pernyataan Nathalie Spiegel itu bahkan direaksi oleh kakaknya. Itu kan berarti orang-orang Papua tidak setuju dengan pernyataannya dia. Jadi ini persoalan personal, Nathalie Spiegel, yang menurut saya secara etis itu tidak etis gitu loh. Kalau seorang intelektual kemudian menunjukkan bahwa dia memang seorang tokoh, harusnya kan tidak pantas dan tidak layak. Karena generalisasi itu kan tidak bisa dijadikan personalisasi pada seseorang. Dan kalau kita melihat rekam jejaknya Pak Jokowi, itu oleh orang-orang Papua dilurukan. Bagaimana ketika suster teriak Pak Jokowi turun, kemudian Pak Jokowi turun mobil, kemudian menyapa. Itu kan menunjukkan kedekatan perhatian Pak Jokowi terhadap Papua. Fakta-fakta lain, ya kita lihatlah pembangunan Papua kan sejak zamannya Pak Jokowi luar biasa. Ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi punya perhatian khusus terhadap Papua. Dan ini memenjadikan kita semua bahwa Presiden punya hati terhadap orang-orang Papua. Dan Mas Kanjar kan juga dilulukan dan disambut. Dan bagaimana perlakuan Mas Kanjar terhadap teman-teman Papua di Jawa Tengah juga menjadi catatan orang-orang Papua. Sehingga teman-teman Papua mengatakan ke saya bahwa itu personalnya. Bigih, bukan orang-orang Papua. Bigih, bukan orang-orang Papua. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih telah menonton!